bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan nama saya Zahran Zaki Salsabil mahasiswa hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2018 untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah politik Islam di Asia Tengah izinkanlah saya menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan proses demokrasi di Kyrgyzstan dalam konteks politik Islam dalam penjabaran kali ini saya akan sedikit memulai dengan menjelaskan profil negara Kyrgyzstan itu sendiri jika ditinjau dari segi sejarah Kyrgyzstan adalah negara yang memang pernah dianeksasi oleh Rusia pada tahun 1936 dan menjadi bagian dari negara Unisopien dalam proses tersebut Kyrgyzstan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991 dan tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1991 dalam konteks geografi Kyrgyzstan ini adalah negara yang terletak di benua Asia bagian tengah dan terkurung oleh daratan dan pegunungan secara astronomi dan berada di antara 39 derajat sampai 44 derajat lintang utara dan 69 derajat sampai 81 derajat bulur timur yang memang berbatasan langsung dengan Kazakhstan di sebelah utara Tajikistan di sebelah barat daya, Uzbekistan di barat, dan Cina di bagian timurnya sedangkan ibu kota Kyrgyzstan ini adalah biskek dalam konteks demokrasi di negara Kyrgyzstan jika dilihat dan ditinjau dari sistem pemerintahannya Kyrgyzstan ini mengandung sistem pemerintahan Republik Parlementer yang dimana kepala negaranya adalah presiden sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri hal ini menarik untuk dijelaskan karena Kyrgyzstan mengalami sebuah transisi yang sangat luar biasa dalam sebuah kemerdekaan yang sangat singkat bisa menjalankan dan menerapkan sistem pemerintahan Republik Parlementer dalam proses demokrasinya presiden Kyrgyzstan ini dipilih langsung oleh masyarakat secara umum melalui pemilihan presiden dan penunjukan perdana menteri dilakukan oleh presiden dengan persetujuan dewan pimpinan tinggi Kyrgyzstan namun di bidang perekonomian Kyrgyzstan ini adalah negara yang memang berpenghasilan rendah dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pengiriman uang dari warga negaranya yang bekerja di luar negeri hal tersebut didasari oleh karena tidak adanya akses yang bisa mengakomodir negara Kyrgyzstan ini Kyrgyzstan ini adalah negara yang memang terbatas oleh akses laut sehingga masyarakat dan warganya bergantung terhadap sektor pertanian untuk dijadikan sebagai prioritas pencarian dengan tingkat pendapatan yang bisa mencapai 48% dari sektor pertanian juga memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat Kyrgyzstan untuk mengembangkan sektor pertambangan dalam proses pencarian dalam mengembangkan konteks negara sehingga banyak barang-barang yang memang bisa diekspor oleh Kyrgyzstan seperti wall, kain, dan sebagainya di hubungan luar negeri sendiri Kyrgyzstan ini bergabung dengan PBB pada bulan Maret tahun 1992 bukan hanya PBB Kyrgyzstan juga bergabung ke organisasi-organisasi internasional di bawah naungannya seperti UNESCO, WHO, dan OKI selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan proses demokrasi di Kyrgyzstan setelah Kyrgyzstan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991 di tahun pertama-tamanya Presiden pertama Kyrgyzstan, Akayev sangat bersungguh-sungguh melakukan transisi dan transformasi yang luar biasa melalui proses reformasi namun hal tersebut terhambat dengan banyaknya bantuan dari pihak barat sehingga memberikan banyak kendala-kendala bagi Kyrgyzstan untuk melakukan proses reformasi berjalannya waktu hingga pada tahun 1993 konstitusi di Kyrgyzstan baru disahkan oleh parlemen namun pada tahun 1994 parlemen sendiri gagal menghasilkan korum dan menjadikan sidang tidak terjadwal sehingga masa jabatan Presiden berakhir pada tahun 1995 untuk pemilihannya sendiri proses di Kyrgyzstan ini melalui dua kamar legislatif dan majelis penuh dengan 35 kursi dan majelis paruh waktu 70 kursi yang diadakan pada Februari 1995 setelah kampanye dianggap sangat bebas dan terbuka oleh sebagian besar pengamatan internasional meskipun proses pada hari pemilihan tidak sesuai dengan ekspetasi dan harapan banyak orang jika kita berbicara tentang partai politik ada salah satu partai politik di Kyrgyzstan yang bersifat independen yang bersaing pada pemilihan parlemen tahun 1996 tersebut sehingga di tahun 2002 Azimbek Beknazarov, seorang tokoh oposisi terkemuka dipenjara oleh pemerintah daerah di Kyrgyzstan karena dalam situasi tersebut tokoh ini diyakini banyak orang memiliki motif politik yang sangat eksklusif sehingga menyebabkan protes yang banyak mengakibatkan bentrok dengan pasukan polisi yang berpuncak pada kematian lima orang di Jalal Al-Bab selanjutnya saya akan menjelaskan politik Islam di Kyrgyzstan apa sebenarnya relevansi antara demokrasi dan politik Islam di Kyrgyzstan ini adalah ketika memang berdirinya partai politik Nur dalam bahasa Arab kita bisa artikan sebagai cahaya karena pada dasarnya partai politik Nur ini adalah gerakan pertama di Kyrgyzstan untuk mengembangkan agenda-agenda politik yang bernuansa religius sehingga agenda-agenda keagamaan di dalam Kyrgyzstan ini seperti diskusi publik dan memperkenalkan norma dan norma syariah Islam di negara kecil di Asia Tengah itu terbuka sangat lebar Arstanbek ini juga sebagai pendiri partai politik Nur menginginkan niatnya untuk memulai karir politik pertama pada tahun pada tanggal 12 Januari pada saat ingin pemilihan namun setelah dua hari pemilihan tersebut di Kyrgyzstan dimana dia mencalonkan diri namun tidak terpilih dan hanya berdiri di urutan keempat di Kyrgyzstan ini sendiri banyak pihak yang mengklaim bahwa wawasannya adanya gerakan-gerakan sekularisme untuk diindahkan di dalam negara Kyrgyzstan namun hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi-konstitusi negara Kyrgyzstan karena regulasi dan konstitusi di negara Kyrgyzstan ini tidak mengetujui yang namanya negara sekuler di Asia Tengah khususnya sementara dalam konteks agama Islam khususnya memiliki peran yang sangat besar dalam politik Kyrgyzstan lebih banyak unsur yang memang secara tradisional dari nilai-nilai Islam telah berpengaruh meskipun konstitusi negara menetapkan untuk menerapkan sekularisme hal tersebut sangat bertolak belakang dengan regulasi-regulasi atau konstitusi yang sudah dibuat oleh negara Kyrgyzstan itu sendiri sehingga pada awalnya Islam memiliki garisan untuk mendirikan Islam fundamentalisme yang dimana tujuan tersebut adalah untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang memang mengharugikan orang-orang yang tidak mengakui agama Islam di negara Kyrgyzstan sehingga pada tahun 2007 Bermed Akayefa putri mantan presiden Askar Akayef menyatakan bahwa Islam semakin mengambil peran di Kyrgyzstan dengan ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan yang memang dibangun di Kyrgyzstan dan Islam memiliki ruang gerak yang sangat leluasa dalam mengambil peran untuk menentukan kebijakan-kebijakan negara yang akan diterapkan di negara Kyrgyzstan terakhir adalah kesimpulan kesimpulan dalam hal ini bisa kita esensikan dan kita garisbawahi bahwa Kyrgyzstan ini adalah negara yang memang masih menerapkan paham demokratis di Asia Tengah setidaknya hal tersebut dilihat dan dipandang oleh negara-negara lain meskipun demokrasi yang terlaksana dan dijalani di Kyrgyzstan ini sepenuhnya menulis standar demokrasi negara-negara barat khususnya tapi campur tangan masyarakat sipil dan media independen yang aktif menunjukkan giatnya demokrasi sehingga membangun sebuah paham demokrasi di negara tersebut selama 10 tahun terakhir Kyrgyzstan telah meningkatkan prosedur penghutuan suara dan daya saing pemilihan serta lokal sehingga bisa disimpulkan bahwa Kyrgyzstan ini adalah negara demokratis yang memang masih berusaha untuk mencapai nilai standar-standar demokrasi pada umumnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati